Ijinkan saya cerita sedikit, pasti banyak yang bertanya bagaimana bisa seorang Julio Prasetyo lahir besar di Denpasar, lanjut kuliah di Surabaya, menemukan insya Allah jodohnya di ujung timur Indonesia. Saya berangkat ke sana itu tidak tujuan untuk mencari jodoh, pikiran saya pure hanya untuk bagaimana saya bisa mencari rezeki, mengangkat harkat dan merabat keluarga, menyenangkan kedua orang tua saya, tidak akhirnya mungkin Allah menjawab doa saya yang seringkali terucap tanpa saya sadarkan. Saya cuma ingin memperbaiki ibadah saya dan saya ingin bertemu dengan sosok yang betul-betul bisa mendampingi saya, sosok yang betul-betul bisa menjadi pengingat saya, sosok yang sangat tegas dan mampu merubah saya yang agak sedikit keras kepala sebagai anak tunggal untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Satu hal yang saya sampaikan, mungkin pada saya itu orang bilang bondo nekat, saya baru satu tahun kerja, saya cuma bilang, saya mau serius sama kamu, saya gak mau pacar-pacaran lagi.